Dulu aku tinggal di salah satu kontrakan daerah Bandung Utara Di sebuah rumah kontrak yang bisa dibilang terjakau murah Untuk daerah yang cukup elit ini Sampai akhirnya membuatku untuk sementara waktu tinggal di rumah itu Namaku Devi Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku Ketika mendiami sebuah rumah yang cukup besar Dengan dua lantai dan arsitektur yang cukup modern Entah kenapa harga rumah ini murah Ya mungkin aku beruntung Aku mengontrak disana Bersama teman kampusku dan adiknya yang masih duduk di bangku SMA Rumah tersebut terlalu luas untuk aku pribadi Ada dua kamar disana Aku di lantai bawah Sementara temanku menempati kamar di lantai dua bersama adiknya Tidak ada hal aneh yang terjadi Selama kurang lebih seminggu aku tinggal disana Aku senang dan cukup nyaman Hanya saja Ada satu masalah yang aku alami Belakangan ini Belakangan ini Entah kenapa Aku sering kehilangan benda Terutama uang Dan seringnya Aku tidak sadar Hingga suatu malam Di meja kamarku Aku menyimpan sebuah box berisi uang Itu memang box yang biasanya aku isi dengan uangku Dan pada suatu hari Ketika aku terbangun Aku lihat box itu sudah terbuka Dan berantakan di lantai Dan uangnya hilang semua Aku sempat suuzun pada temanku Namun Saat kejadian itu Memang aku selalu mengunci kamarku dari dalam Logikanya Tidak ada yang bisa masuk Kecuali ada yang memiliki kunci lain Dan aku pun tidak pernah lupa Apa ada maling yang masuk ya Aku mulai merasa tidak nyaman Akhirnya Aku mencoba untuk mengikhlaskan uangku yang hilang itu Tapi Kejadian ini Tidak hanya sekali dua kali Bahkan kadang uang di dompetku pun hilang Sampai Terlintas sebuah ide di fikiranku Aku kunci pintu dari dalam kamar Sekitar tengah malam Aku pura-pura tidur Dengan mematikan lampu Dan menutup diriku dengan selimut Aku menyimpan beberapa uang Dalam box kembali Aku pancing dia agar datang Lalu aku pergoki Singkat cerita Waktu pun berlalu Tanpa sadar Aku malah terlelap Hingga aku terbangun Sekitar Sekitar Jam dua pagi Mulai terasa Terasa di dalam kamarku ini Ada sosok lain Yang melihatku dalam kegelapan itu Aku masih bersembunyi pura-pura terlelam Aku inti pelan-pelan Ada sosok seperti manusia Yang sedang berjalan mengendam Oh Ternyata bukan Ini Seperti anak kecil Mungkin Yang selama ini mengambil uangku itu Ternyata teman adikku Aku coba perhatikan lagi Dia mengendap-ngendap Menengok ke kiri dan ke kanan Dan berjalan menuju arah lemari Terus aku perhatikan Dia pun mulai mencoba menuju meja Dimana Aku menyimpan boxku itu Hingga Ketika aku lihat Tangan anak itu mencoba membuka box itu Dan Tiba-tiba Astaga Apa itu Tiba-tiba saja Menyembur sebuah api dari arah meja ku itu Hingga Meja ku seperti terbakar Astaga Astaga Dan seketika Aku bangun dan loncat dari tempat tidur Sosok anak kecil itu tidak ada Malah Meja ku yang terbakar Aku segera keluar dari kamar Dan ketika aku buka pintu Pintu kamarku masih dalam keadaan terkunci Aku segera membukanya Dan berteriak minta tolong pada temanku Akhirnya Singkat cerita Kami pun bisa mematikan api yang membakar meja ku itu Namun untungnya Meja ku itu tidak hangus sepenuhnya Aneh Mengapa bisa begini Singkat cerita Kejadian aneh yang aku alami ini Semakin banyak Sampai akhirnya Tiba puncaknya Uang temanku yang disimpan di kamarnya pun hilang Dan tanpa tahu siapa pelakunya Segala cara sudah aku coba Mulai dari melapor ke keamanan setempat Namun tidak membuahkan hasil Sampai Pada suatu malam Temanku dan adiknya harus pulang ke rumahnya Karena ada urusan keluarga Dan membuatku tinggal di rumah itu sendirian Sekitar jam 10 malam Aku mulai mendengar ada sesuatu Ada suara Seperti air yang dimainkan Yang dimainkan Aku pun penasaran Aku coba untuk mencari sumber suara itu Dan Itu terdengar dari kamarku Hah Padahal Di kamarku ini kan Tidak ada kamar mandi Atau apapun itu Dan ketika aku dekatkan telingaku ke lantai Astaga Ada suara anak kecil Dari bawah kecil dari bawah lantaiku ini Aku coba mengetuk Terdengar seperti ada ruangan di bawah lantaiku itu Dan seketika Setelah aku ketuk Suaranya menghilang Dan tiba-tiba Tercium bau bunga Bau bunga melati yang menyengat di kamarku itu Dan Hah Ada hembusan angin melewati pundaku Dingin Dan sangat kencang Otomatis Aku menengok ke belakang Dan Astaga Apa itu Terlihat sosok tinggi besar Dengan mata yang merah menyala Dengan taring yang menyeringai Badan dia berbulu Dengan kuku-kuku tajam Yang seperti akan mencengkramku Dan Dia membungkung mendekatiku Seketika Dengan semua kekuatanku Aku berlari keluar dari kamarku Aku lari keluar dari rumah Dan meminta bantuan tetanggaku Tolong Tolong Akhirnya Pintu itu pun dibuka Dan aku disambut oleh seorang bapak-bapak tetanggaku Setelah aku ditenangkan Aku pun menceritakan apa yang aku alami Tetanggaku itu Ternyata memiliki indera ke-6 Akhirnya Dia menceritakan Kondisi rumah yang kutempati itu Sebelum dibangun Dia bilang Itu adalah rumah tempat pesugihan Dia tahu Di dalam rumah itu Ada penunggunya Sosok Kederuo Dan katanya Yang mengambil barang-barangku di rumah Adalah tuyul Aku sempat bertanya Kenapa Kenapa saat itu Atau semacam lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih